Intro Halo bosku, selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua, salam dari saya Simbi22 Nah di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan rekan-rekan yang belum sempat saya jawab ya Komentar aja di bawah Ya, jika belum ada videonya pasti saya akan membuatkan video seperti ini Agar rekan-rekan mengetahui semua ya Jika sudah ada videonya dan rekan-rekan kurang jelas Nanti saya jelaskan di komentar langsung Biar rekan-rekan mengerti, oke Jadi pertanyaannya kemarin itu dari siapa kurang tahu Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini Bosku, saya itu posisi di luar negeri Sedangkan saya mau transfer rekening saya di e-banking Itu masih aktif atau tidak Sedangkan posisi rekening itu tidak dipakai selama kurang lebih 3 tahun Tapi di e-banking saya mau transfer itu muncul bagaimana? Muncul namanya ya Bagaimana? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu Jadi seperti ini bosku Untuk rekening yang tidak dipakai selama 3 tahun Kalau masih ada uangnya itu masih aktif Rekening selama 3 tahun Tidak dipakai tapi masih ada saldonya Itu masih aktif Apalagi saldonya banyak Nah kalau saldonya cukup-cukup aja Contohnya saldonya 100 ribu itu aja Dipakai Tidak dipakai selama 3 tahun Itu kurang lebih kurang ya bosku Untuk bayar admin ya Karena setiap bulan itu admin terpotong terus Kalau sudah saldonya habis Kalau sudah saldonya habis Rekening itu dormen dulu Atau ditutup sementara Kalau tidak diisi lagi Nanti tertutup otomatis by system Oke bosku ya Jadi seperti itu Jadi kemungkinan besar Rekening itu masih aktif Selama muncul namanya Oke bosku ya Jadi Kalau sudah tidak aktif Atau tertutup Di sistem Itu Tidak muncul nama Atau sudah tertutup Rekeningnya Kalau masih muncul namanya Kemungkinan besar Itu dormen Untuk membuka dormennya Itu wajib ke cabangnya Ya Wajib ke cabangnya Bahwa persyaratannya KTP Buku Dan ATM Apalagi Dan Orang yang bersangkutan Tidak boleh diwakilkan bosku ya Meskipun di luar negeri Nunggu pulang dulu Baru ngurus Ya bosku ya Seperti itu Ya kemungkinan besar Kalau rekening masih aktif Itu muncul namanya Jika sudah tidak muncul namanya Itu Otomatis Tertutup Jadi Ngeceknya itu Sangat gampang sekali Kita coba Transfer lewat E-banking Rekening ini masih aktif Atau tidak Itu bisa Oke bosku Itu aja video dari saya Semoga bermanfaat Jika ada salah kata Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Salam dari saya Simpi 22 Sampai ketemu video berikutnya Terima kasih Goodbye bosku Tetap semangat Sampai ketemu